Kraton Ngayuk Yakarta Hadiningrat punya tradisi gerebek gunungan Kraton setiap hari raya Idul Fitri. Ribuan warga Yogyakarta antusias sekali memperebutkan beragam hasil bumi yang berada di gunungan. Mereka percaya memperebutkan hasil bumi dalam tradisi ini bisa membawa berkah tersendiri. Berebut, berdesakan, saling dorong dan saling tindih. Beginilah suasana saat ribuan warga Yogyakarta memperebutkan hasil bumi dalam tradisi gerebek gunungan Kraton Seninsia. Sebanyak 2,5 kuintal kacang panjang, sayur mayur, buah-buahan, serta puluhan kilogram tepung untuk membuat kue, dan wajik yang dikeringkan disediakan Kraton dalam tujuh gunungan hasil bumi. Gerebek gunungan sendiri merupakan bentuk sedekah Sang Raja Sultan Hamangkubwono X kepada rakyatnya. Kampulongai Yogyakarta berserta Kampulongai Yogyakarta mengucapkan sesuci diri untuk menghadapi zaman-zaman Yogyakarta di sedekah Raja Sultan Hamangkubwono X kepada Kampulongai Yogyakarta. Hasil bumi semuanya? Hasil bumi yang di dalamnya adalah keselamatan untuk keselamatan Nabi Rasulullah. Uniknya warga percaya hasil bumi yang diperbutkan dalam tradisi ini membawa berkah tersendiri. Katanya sih bisa banyak doanya, bisa melancarkan banyak kegiatan buat berkah, banyak sih disimpan, didoain. Ya karena pengen ngalah berkah di Kraton pasti, ya biar dapat rezeki gitu katanya. Ini mau saya simpan buat kenang-kenangan, kan saya belum pernah dapat kayak gini baru ini. Gerebek gunungan merupakan tradisi Kraton Yogyakarta yang digelar setiap hari besar agama Islam. Dalam setahun, Kraton Yogyakarta menggelar tiga kali kirap gunungan yang berisi berbagai macam hasil bumi. Gunungan Syawalan atau Idul Fitri, Gunungan Peringatan Maulud Nabi, serta Gunungan Idul Adha. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.